Puluhan nelayan Jawa-Bali Rabu siang mengikuti kompetisi balap perahu layar yang diselenggarakan di pantai Warudoyong, Banyuwangi. Balap perahu ini diadakan sebagai rangkaian tradisi petik laut sebagai wujud syukur dan meminta keselamatan kepada sang pencipta. Memeriahkan tradisi petik laut, sebanyak 60 nelayan tradisional dari Pulau Jawa dan Bali, Rabu siang mengikuti kompetisi balap perahu layar yang digelar di pantai Warudoyong, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Sebelum dilepas, seluruh perahu peserta dijajarkan di bibir pantai untuk mengambil start dan melewati rangkaian seleksi persyaratan yang ditentukan oleh panitia, meliputi ukuran layar, panjang perahu, dan lebar katir perahu. Perlombaan ini sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu etape pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing etape terdiri dari 20 peserta perahu layar. Oke, kecepatan. Diambil satu, dibagi tiga, 20. Etape pertama, etape kedua, 20. Etape ketiga, 20. Ini untuk lintasan dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali? Nah, Jawa-Bali, BP. Setelah mendapat aba-aba dari panitia, para peserta beradu kecepatan mengarungi selat Bali sejauh 7 mil laut, yaitu dari pesisir Pulau Jawa menuju Pulau Bali hingga finish kembali ke Pulau Jawa. Aksi saling kejar-kejaran pun tidak dihindarkan dalam kompetisi balap perahu tradisional ini. Selat Bali yang terkenal dengan arus derasnya membuat para peserta harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengikuti perlombaan ini, karena hanya bermodal dayung dan arah angin untuk bisa menjadi yang tercepat. Meski banyak peserta yang merasa kelelahan, namun mereka senang bisa mengikuti perlombaan yang sudah menjadi tradisi setiap tahunnya ini. Rangkaian kegiatan petik laut terabu pungkasan dengan mengadakan lomba perahu layar ini sendiri merupakan tradisi desa setempat sejak 17 tahun silam. Kofi Zamani, Panyuanyi